Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan seris terbaru berjudul The Old Man. Warning, konten ini menggandung banyak spoiler. Bagi kalian yang ingin menonton seris ini secara penuh, kalian bisa langsung menonton seris ini dengan cara berlangganan di Netflix. Seris yang satu ini cukup spesial menurut kami. Karena The Old Man bercerita tentang seorang mantan agensi IA sudah cukup tua yang memutuskan untuk menghilang dari peradaban bumi setelah ia pensiun dari pekerjaannya. Namun, akibat dari keputusan dia untuk menghilang dari peradaban itulah memunculkan asa bagi salah satu pihak yang tak suka mengenai pekerjaannya sebagai agensi IA di masa lalu sehingga kini mantan agensi IA tersebut pun diburu oleh banyak orang. Seorang pria tua yang hanya memiliki putrinya berusaha untuk melindungi satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini dengan ancaman pembunuhan yang tentunya akan terus berdatangan kepadanya. Apakah ia bisa bertahan hidup? Atau justru ia bagaikan seekor singa yang terusik dari tidurnya untuk melawan balik orang yang mencoba mengganggunya? Dan sebelumnya, video ini akan disponsori oleh... So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria tua yang terlihat terbangun dari tidur malamnya. Ia sempat membuka toilet untuk memastikan apa yang berada di sana. Tetapi tampaknya pria tua itu gusar sehingga untuk kedua kalinya ia membuka kembali toilet dan menemukan air telah mengalir, meluap, serta seorang wanita terduduk lemas di sana. Namun rupanya itu semua hanyalah mimpi belaka. Akhirnya pria tua bernama Chase itu memutuskan untuk bangun, membersihkan dirinya sembari mendengarkan memo suara dari putri tercintanya. Chase memutuskan untuk hidup sendiri dengan dua anjing setia kesayangannya yang selalu mengikuti Chase kemanapun ia pergi. Setelah membersihkan diri, lalu menyantap sarapan, Chase melakukan panggilan telepon bersama putrinya yang ia sebut sebagai Emily. Chase mengaku bahwa ia tak seperti apa yang Emily ketahui tentang ketakutan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Padahal faktanya, Chase lalu takut terhadap sesuatu yang tak pasti terhadap anaknya. Emily tahu ayahnya sedang berbohong dan ia berharap ayahnya baik-baik saja meskipun pasti ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan. Memang saat itu Chase memilih untuk segera menutup telepon dengan alasan ia akan segera pergi. Setelah menutup telepon, Chase langsung membakar ponselnya sendiri lalu pergi ke klinik. Selama 17 tahun, Chase selalu diperiksa oleh seorang dokter bernama Howard. Dan kali ini, ia merasa berbeda karena dokter yang memeriksanya bukanlah dokter Howard. Terlebih, dokter tersebut terlalu banyak ikut campur saat merasa nama kedua anjing Chase seperti seorang manusia. Lalu pemeriksaan berlanjut pada pemeriksaan gejala kognitif yang Chase alami. Karena Chase merasa kurang nyaman dengan sang dokter, ia memutuskan untuk mengakhiri sesi lebih cepat. Bahkan, ia meminta kepada kedua anjingnya untuk mengingatkan jika mereka harus pergi ke dokter setiap hari Kamis agar bisa bertemu dengan dokter Howard. Di tengah perjalanan pulang, Chase merasa tak nyaman ketika beberapa orang melihatnya secara sinis dari kejauhan. Lalu karena hari sudah mulai sore, Chase mulai menyiapkan perangkapnya di dalam rumah. Mengingat, ia hanya tinggal sendiri serta merasa tak aman berada di tempat tinggalnya. Tentu, Chase menyiapkan perangkap itu sembari mendengarkan memo suara dari anaknya. Lalu sin memperlihatkan Chase yang berusaha membantu istrinya bernama Abby yang sedang tergeletak di toilet. Chase berusaha mengeringkan tubuh Abby dengan cara membuka bajunya. Namun Abby justru menolak. Ia bertanya-tanya siapakah dirinya? Siapakah diri Chase? Dan Chase sebagai suami bijak menjawab dengan berkata bahwa ia adalah malaikat pelindung yang akan menemaninya. Begitu pula Abby bagi Chase. Ketika Chase mencoba untuk membawa Abby kembali ke ranjang, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang membuatnya dengan cepat bersiaga untuk kondisi terburuk. Chase memeriksa jebakannya yang masih tertata rapih, hingga tiba-tiba ia melihat sosok seorang pria dari kejauhan yang membuat Chase refleks menembaknya. Lalu demi meyakinkan penyusup itu telah tumbang, Chase mengirim anjingnya. Ternyata saat itu sang penyusup telah dilumuri oleh darah. Bahkan ia tak sanggup berkata apapun saat Chase bertanya tentang siapa namanya dan siapa yang telah mengutusnya. Karena perlahan sang penyusup akan tewas, alhasil Chase langsung menelpon 911 untuk mengakui jika ia telah menembak seorang penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Beruntung pihak polisi tak menyalahkan Chase saat itu. Mereka pun memberikan beberapa pertanyaan termasuk pekerjaan yang dilakoni olehnya. Chase mengaku ia adalah seorang pensiunan serta pebisnis dari Manhattan. Pihak polisi mewajarkan adanya aksi percobaan perampokan menggunakan senjata. Karena baru-baru ini terlebih mereka juga menangani kasus yang sama ketika seorang perampok membawa AK-47. Karena Chase mulai merasa privasinya telah diganggu, ia meminta kepada polisi untuk menjaga rumahnya dengan cara menitipkan kunci rumah miliknya. Lantas, Chase langsung bersiap-siap. Ia membawa beberapa senjata andalannya serta peratan lainnya. Kemudian, di pagi hari, ia langsung segera pergi bersama kedua anjing setianya. Chase juga sempat menelpon Emily untuk memberitahu jika ia telah berhasil ditemukan oleh orang yang mencarinya selama bertahun-tahun. Emily sempat meyakinkan ayahnya bahwa yang ia lihat adalah sosok mereka. Dan ayahnya menegaskan dengan sangat yakin, ia melihat mereka. Emily kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan saat ini. Lalu Chase berkata bahwa ia akan menghilang terlebih dahulu, entah itu satu minggu, dua minggu, atau bahkan satu bulan lebih. Dan mungkin, ia merasa mereka harus menjauhi telepon terlebih dahulu hingga kondisi memungkinkan mereka untuk bertemu. Di satu sisi, seorang pria tua tengah bermain bersama cucu tersayangnya untuk membangun sebuah Lego. Anak itu tiba-tiba berkata sesuatu yang tak kakenya sangka sama sekali. Iaitu ternyata ia berharap jika bisa kembali melihat ayah dan ibunya. Apa yang sang anak katakan membuatnya harus mengurung diri di toilet untuk menangis. Tak lama kemudian, istrinya datang memberikan telepon yang dihususkan untuknya. Saat ia mengangkat, pria bernama Harper itu mendapat informasi terkait kasus pada bulan Juli tahun 1987, tepat di mana anak buahnya ditembak di Turkham. Masalahnya adalah, kini mereka baru saja kembali membuka file tersebut untuk memastikan subjeknya masih hidup. Mereka mengirim salah satu petugas yang ditemukan tewas di sana, sehingga mereka telah memastikan bahwa subjek tersebut dijadikan sebagai buronan. Mendengar informasi itu membuat Harper terkejut. Ia tak percaya karena berkasnya telah dianggap selesai, bahkan telah disegel selama tiga dekade lamanya. Tetapi orang di balik telepon tak memiliki tanggung jawab untuk menutup kembali kasus itu yang membuat Harper mau tak mau harus kembali bertugas menangani salah satu pria paling berbahaya di muka bumi. Kembali ke Chase yang kini sedang beristirahat di sebuah kafe. Setelah ia memesan makanannya, dirinya menelpon seseorang bernama Stuart untuk meminta sebuah rumah lengkap dengan peralatan serta makanan yang seharusnya sudah ada di dalam daftar. Sementara itu, scene memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang berdebat terkait keberlangsungan hidup mereka, di mana pihak lelaki ingin mereka bisa menetap dan tak lagi berpindah-pindah. Bahkan ia siap jika sewaktu-waktu mereka harus berkeluarga demi meyakinkannya untuk tak kembali pindah ke tempat yang asing bagi mereka. Tetapi, pihak wanita masih belum bisa menerimanya. Hingga ketika sang pria meyakinkannya jika ia berjanji takkan membiarkan satu orang pun bisa menyentuhnya, tentu dengan beberapa rayuan maut lainnya, barulah kekasihnya mau menerima pinangannya untuk menikah bersamanya. Kembali ke Chase yang sedang menunggu panggilan balik dari Stuart, ternyata tiba-tiba ponselnya kembali berdering. Namun, telepon bukan berasal dari Stuart, melainkan dari Harold Carper yang berkata padanya jika ini mungkin bukanlah operasi yang ia pegang. Mungkin juga Chase akan bertanya-tanya bagaimana ia bisa menghubunginya dengan telepon yang Chase pikir tak bisa terlacak sama sekali. Tapi sebelum itu semua dijelaskan, ia ingin Chase berkendara terlebih dahulu. Dengan cepat, Chase kembali ke dalam mobil, menemukan sebuah transponder yang ternyata memang sudah disimpan terlebih dahulu di dalam mobilnya. Kemudian Harper mengajak Chase untuk kembali bernostalgia tentang masa lalu mereka. Harper turut berduka cita atas kematian istri dari Chase akibat penyakit Huntington. Begitu pula dengan Chase yang menyayangkan kematian putra serta menantunya yang ia lihat berita di kabar. Sayangnya, itu semua bukanlah topik utama mereka kali ini. Harper ingin menjelaskan bahwa ia baru saja ditugaskan untuk kembali membuka file yang sudah lama terkubur. File yang membuat ia berpikir bahwa Chase sudah tewas. Semua itu bisa kembali terbuka ketika salah satu anak buahnya berhasil menemukan keberadaan dari Chase yang telah menghilang selama berpuluh-puluh tahun. Dan kini, dengan sumber daya yang ia miliki sebesar 10 ribu agen serta 10 juta dolar sebagai penunjang untuk mencari keberadaannya, Harper yakin ia bisa membawa Chase untuk bertemu dengan mimpi buruknya yaitu Faraz Hamzad. Atau mungkin Harper juga bisa membantu Chase untuk kabur dari pelariannya karena ia yakin Chase telah memiliki daftar pilihannya sendiri. Selain itu, Harper ingin memberitahu bagaimana cara ia bisa menangkapnya yaitu Emily. Apabila Chase berusaha untuk kembali kabur atau menghilang, maka anak buahnya akan mencari dan menangkap Emily lalu menginterogasinya dan memberitahu dosa apa yang telah pernah ayahnya lakukan. Setelah Emily mengetahui itu semua, mungkin saja ia akan langsung membencinya. Dan sekarang, beberapa agen terlatih telah mengikuti mobilnya. Ia yakin agen tersebut akan sangat merepotkannya apabila Chase memutuskan untuk kabur. Selama ia menjauh, Emily akan semakin dalam bahaya. Karena kesalingan perkataan dari Harper, Chase akhirnya memutuskan untuk menutup telepon saja. Setelah Chase menutup telepon, ia dengan segera kembali menelpon Emily untuk menjelaskan tentang situasi rumit yang telah ia alami. Mungkin ini adalah sebuah perpisahan untuk mereka setelah Chase merasa selama ini Emily telah aman. Terisolasi dengan sesuai rencananya. Namun, orang yang mencari keberadaannya telah berhasil menemukannya kembali dan akan menjadi ancaman bahaya apabila Emily masih terlibat dalam semua ini. Kini, ia ingin mengucap selamat tinggal kepada putri tercintanya dan mungkin Emily harus melakukan hal yang sama karena mereka takkan pernah kembali bertemu. Awalnya, Emily tak menjawab balik hingga tiba-tiba ia bertanya mengapa ayahnya melakukan semua ini? Apa yang mereka berikan kepada ayahnya sehingga ia memutuskan untuk kabur? Chase menjawab, mereka selalu memberikan ketakutan yang selalu Chase hindari yaitu kematian putrinya karena Emily belum pernah merasakan kehilangan orang yang ia cintai. Emily menjawab, ia tak ingin berpisah dengan ayahnya dan menyarankan ayahnya untuk kembali mengancam balik mereka. Tetapi, tak ada lagi yang bisa Chase lakukan. Ia meminta maaf harus segera mengakhiri ini semua. Kemudian, dari monitor milik Harper, mereka melihat mobil yang dikendarai oleh Chase melenceng dari jalur jalan dan berhenti setelah berjalan sekitar 200 siar. Akhirnya, mereka mengirim salah satu agen yang telah mengikuti Chase dari kejauhan. Yang ternyata, mereka justru berhasil dikelabui oleh Chase yang menghilangkan jejaknya dengan begitu mudah. Namun, itu semua bukanlah cerita yang sebenarnya. Karena ketika anak buah Harper lengah, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Chase muncul, menabrak salah satu dari agen tersebut yang membuat agen itu harus tewas. Kemudian, Chase berduel dengan satu agen lainnya yang masih bertahan hidup. Pertarungan cukup sengit mengingat Harper telah memperingatinya jika agen yang ia kirim adalah agen terlatih. Bahkan saja, Chase hampir kalah agen tersebut. Ketika Chase berhasil diborgol olehnya lalu dibawa ke dalam mobil untuk diserahkan kepada Harper, di tengah perjalanan, agen tersebut langsung menelpon rekannya untuk memastikan jika ia akan segera membawakan subjek dalam keadaan hidup. Padahal tanpa ia sadari, Chase telah berkali-kali membuka ikatan di kakinya menggunakan pisau lalu menendang wajah agen tersebut berkali-kali yang membuat dirinya kehilangan kontrol untuk mengendarai mobil hingga menyebabkan mereka berdua mengalami kecelakaan. Tak berhenti sampai disitu saja, pertarungan masih sempat terjadi meskipun dalam keadaan mobil terbalik. Dan ketika Chase berhasil membalikan keadaan, dua anjing setianya datang mengeksekusi agen tersebut hingga ia pun tewas mengenaskan. Harper yang melihat dari monitor tak bisa melihat secara jelas karena posisi kamera terbalik hingga tiba-tiba mereka mendengar suara dari Chase yang mengancam akan mengembalikan agen mereka ke dalam kantong mayat sebanyak apapun mereka mengirimkannya untuknya. Sedangkan apabila mereka mengirim agen untuk mencari keberadaan putrinya, maka ia akan mengembalikan mereka dalam kondisi tubuh telah terkeping-keping. Setelah itu, scene terakhir dari episode pertama di series The Old Man ini memperlihatkan Chase yang berdarah-darah mencoba untuk menghubungi Emily dengan harapan ia bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dan pembahasan mengenai series The Old Man season pertama episode pertama pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian ending dari episode satu di series The Old Man ini? Apakah terasa seperti kalian menonton Tulsaking versi lebih sadis? Tentunya kami akan mengupload video konten dari The Old Man setiap harinya. Maka dari itu, jangan lupa untuk subscribe channel kami serta channel kedua kami nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!